Hai teman-teman, senang sekali hari ini kok cerita akan menemani teman-teman untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah hari ini kita akan belajar menghapalkan kembali surah al-fatihah. Ada yang masih ingat kan, arti dari surah al-fatihah itu adalah sebagai surah pembukaan di dalam Al-Quran. Nah hari ini kok cerita sudah menyiapkan dua lembar kerja untuk teman-teman. Nah kita mulai dengan lembar kerja yang pertama dulu ya. Nah disini kok cerita sudah ke dalam, teman-teman juga sudah punya kan. Nah disini juga kok cerita sudah menyiapkan sebuah polpen. Nah tugas dari yang pertama ini adalah ayo pasangkan bacaan Al-Fatihah berikut ini. Jadi sebelah kanan ini yang berwarna oranye ini adalah surah Al-Fatihah. Dan kemudian yang warna biru ini adalah tulisan ayat-ayat berapakah kalimat dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi teman-teman akan memasangkan ya. Nah sebelum masuk pada lembar kerja ini, kita hafalkan dulu terlebih. Kita hafalkan terlebih dahulu untuk surah Al-Fatihahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah buat teman-teman di rumah, nanti minta orang-orang di rumah untuk menemani kembali bacaannya ya. Sekarang kita masuk pada lembar kerja yang pertama. Coba teman-teman ingat, bacaan Al-Fatihah untuk surah pertama itu apa ya bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim Jadi teman-teman lihat dari bacaan Al-Fatihah ini. Mana ya ayat tulisannya Bismillahirrahmanirrahim? Ini ya. Jadi yang ini kita lihat mana yang tertulis ayat pertama atau ayat ke satu. Kita tuliskan ya. Silahkan dibuat dari seperti ini. Kita lanjut dengan surah yang kedua. Setelah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Lanjut ya. Jadi ini ada ayat kedua. Setelah Alhamdulillahirrahmanirrahim Masuk ke Ar-Rahmanirrahim Sebagai ayat ketiga. Setelah Ar-Rahmanirrahim Kita masuk ke Malik Yawmiddin Malik Yawmiddin Selanjutnya Iyakana'buduwa Iyakana'sta'in Sebagai ayat ketiga. Iyakana' Sirot al-Musta'im Sebagai ayat ketiga. Dan terakhir. Sirot al-Ladhi'na'an'amta'alayhim Goyirirma'udhu bi'alayhim Waladho'in Sebagai ayat ketiga. Oke selesai. Jadi semua ayat di dalam surah Al-Fatihah Sudah kita pasangkan dengan Nama ayat-ayatnya ya. Silahkan buat Lembar kerjanya bersama dengan Lembar kerjanya bersama dengan Lembar kerjanya di rumah. Nah selanjutnya kita masuk pada Ayat yang pada lembar kerjanya kedua. Nah pada lembar kerjanya kedua ini Tugasnya adalah Susunlah suku kata berikut Sehingga membentuk bacaan Ayat-ayat surah Al-Fatihah. Nah teman-teman Di lembar kerjanya ini Kata-katanya masih Coach Ewing Acak Tapi Coach Ewing sudah menyiapkan Ada garis di bawahnya Untuk teman-teman menuliskan Sesuai dengan kalimat Atau susunan bacaan surah yang benar. Kita mulai dengan Poin pertama Ini ada kata Kiliau Madin Jadi ini kalau disusun Menjadi Maliki Yaumid Din Silahkan ditulis ya Maliki Yaumid Din Maliki Yaumid Din Yang kedua Ma'arrohrahmirri Jadi ini adalah Arrohmanirrohim Kita tuliskan Alima yang benar ya Lanjut Lalu airnya ketiga Bisinas ihrah mustal kita Ini sesudahnya adalah Ih dinas sirotel mustaqim Lanjut, di ayat keempat Mir'a bilroh alhamdulillahi Jadi ini adalah Alhamdulillahi Rabbil alamin Ini di ayat yang keempat Iyabuduwaka 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 Nah setiap Nah jadi Kita sudah selesai menyusul Kalimat-kalimat Dalam lebar kerja ini Nah buat teman-teman di rumah Silahkan minta Eh ya teman-teman sejarah Untuk teman-teman pekerja ya Nah sejak dulu Dan sampai ketemu lagi Di video yang selanjutnya Bye